Kita ke kabar selanjutnya Pemirsa, media sosial viral dengan video sepasang kakek nenek yang terluka akibat tersangkut alat peraga kampanye di Jakarta. Ya Panwasu, setempat pun segera mendatangi lokasi kejadian dan mendapati APK tidak terpasang dengan baik dan aman. Video amatir milik warga yang merekam sepasang kakek nenek terluka akibat tersangkut alat peraga kampanye partai politik viral di media sosial. Insiden ini terjadi di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video, sang nenek terkapar dan terluka di pergelangan kaki dan wajahnya. Sang kakek pun mengalami hal yang sama. Peristiwa itu terjadi saat pasangan ini melintasi lokasi dari arah cawang menuju Slipi dengan mengendarai sepeda motor. Tiang bendera yang diikat kawat diduga kendur sehingga melintang ke arah jalanan dan tersangkut pengguna jalan. Masa yang lewat itu abangnya udah, ada ibu-ibunya udah ini, udah tiduran. Yang bapak katanya, wah, saya berdara sekuang kemampuan itu ya. Itu kenapa, bang? Karena itu nih, bendera ini nih. Nyakut, nyakut. Benderanya ya? Petugas Pan Waslu Kejambatan Mampang, Prapatan menindaklanjuti viralnya video kecelakaan akibat alat peraga kampanye itu. Petugas memeriksa satu persatu bendera partai yang terpasang di sepanjang flyover Mampang, Prapatan. Dari hasil penelusuran didapati sejumlah bendera yang sudah tak lagi terpasang dengan baik. Kondisi ini dianggap membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Pihak Pan Waslu menyebut akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Pusat dan menindaklanjuti ke partai politik terkait pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan pengguna jalan. Di penelusuran tentang terkait kejadian tadi pagi ya, ada Baleho yang kena pengendara motor. Itu ada kakek nenek yang menjadi pembahan. Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye. Jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Makanya kita menyisir nih Baleho-Baleho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan kelaka gitu. Jadi berkoordinasi? Yang menjadi kota. Apakah ada seperti Indonesia? Kita sih udah melakukan mitigasi ya, supaya nanti ada koordinasi dari tingkat Bawaslu Kota ke Parkol. Di masa kampanye, jalanan dan tertowar ibu kota dipenuhi APK partai, baik untuk calon negeri selatif hingga Capres dan Cawapres. Tak sedikit dari APK yang tidak terpasang dengan baik sehingga membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!